Jumlah Yusek, Cah Bagus cerita Awakmu mulai kapan terus sampai berhasil Sampai si rehatin, cerita Aku mau siar no iya Matik wis Ben, kok tak gendong Tak gendong Jadi mulai kelas Piro, awakmu belajar Terus apa yang ngajarin Coba cerita, kok tak gawin cerita Saya mulai bermain bulu tangkis pada usia 6 tahun Di Solo Kebetulan keluarga saya Keluar bulu tangkis semua Dan saya pertama kali ikut bapak Kalau latihan Dari situ timbul rasa senang Timbul rasa tidak bisa meninggalkan Kutang lagi, tiap hari maunya Datang ke lapangan main Terus pada usia Sampai 13 tahun Ada satu kejuaraan yang cukup penting Jika bakal saya mungkin Di situ lebih serius lebih beruntung Ada kejuaraan mengatikap seluruh Jawa Tengah Dan daerah istimewa Jakarta Saya pada waktu itu tahun 1979 Pada usia 13 tahun Saya juara di situ Di Jawa Monati Cup Dan akhirnya dari situ Bapak lebih memfokuskan Bulu tangkis daripada sekolah Dari situlah mulai Pelatihannya lebih intensif lagi Lebih terpokam dengan baik lagi Sekitar usia Sekitar usia 17 tahun Pada saat ikut kejuaraan junior Di kejuaraan Wali Kota Cup Di Solo Saya keluar sebagai juara lagi Dan di situ ada tim Peman bubakat dari PP Tangkas Yang ingin mencari pemain dari Solo Dari kejuaraan Wali Kota Cup itu Saya salah satu pemain yang terpilih Untuk bisa diberikan kesempatan Belatih di PP Tangkas Dari saat itu memang sangat populer sekali Dan diciptakan oleh setiap pemain yang ada Di Jawa Tengah khususnya Nah dari situ perkembangan terus Saya berlatih lebih intensif lagi Sehingga sekolah nomor 2 Tidak lama saya tidak menutupkan waktu lama Sekitar 2 tahun Saya sudah bisa masuk Kelab Nas Pada saat itu Ikut pertama kali pada Indonesia Open tahun 1984 Lalu saya enggak salah satu Saya satu-satu memainkan di luar Kelab Nas Yang bisa masuk ke quarter final Dan saya mengalahkan satu undulan Dari Inggris Memain pikir Pada saat itu Kemudian berperingkat Lampat dunia Dan saya bisa mengalahkan juga saya Saat itu juga Setelah Indonesia Open Saya dipanggil masuk Pelatnas Pratama Tahun 84